Alhamdulillah, kita sudah sampai di Pulau Cangkeh, sebentar lagi kita akan sandar. Assalamualaikum, Dengabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Siapa diingat, siapa ini saya? Ya, buku korek. Wah, merah putih, Dengabu. Alhamdulillah, Dengabu. Kita lihat dari kejauhan, berdiri dua sosok sepasang sekasih, Dengabu dan Deng Maida. Sepasang kekasih yang kita kunjungi, Dengabu, didampingi oleh Deng Maida, merupakan penghuni pulau yang hanya berdua saja selama 32 tahun. Dia sudah mengalami kegalauan ya, karena dia kangen, sudah lama penyu tidak naik. Karena banyaknya troll, kalau dia ngomong itu. Troll itu adalah buka tarimau, termasuk bius dan bom. Itu penyebab tidak ada lagi penyu datang naik ke pulau untuk bertelur. Kerang-kerangnya, Pak. Iya, kerang itu anunya, Pak. Itu bagiannya itu, Pak. Di jangjang-jangjang itu, Pak. Oh, ini ya. Ayo, sambil kita lihat, kasih kita sekarang mau ngasih makan sekarang? Iya, iya. Oh, iya. Ini yang menyebabkan kita malu melihat orang yang terbah kekurangan, tapi dia bisa hidup dengan semangat. Sudah berapa ekor, Dengabu? Baru. 57, Pak. 57? Ya, 57. Nah, ini 22. 22. 23. Ya? 18 hari ini? Tiga hari. Tiga hari, ya. Jadi harus ada tulisannya. Ini tangan berapa ini? Ini airnya kurang tuh sampai jalan begitu? Sengaja. Oh, sengaja? Sengaja. Memang dia belum makan, karena sudah ada makanannya tujuh hari. Melihat Tuki sudah lincah dan semakin lincah, ini menunjukkan bahwa Tuki-Tuki ini sehat dan siap untuk dilepaskan kembali ke alamnya. Ya, itu makan. Oh, makan tuh ya. Oh, makan ya. Eh, Dengabu lihat itu makan. Iya, Pak. Itu kan. Perasaan? Sudah lihat ya? Perasaan. Oh, luar biasa. Memang, Dengabu. Dengabu memiliki kekurangan dalam hal pancah indranya, yaitu pernah mengalami kecelakaan. Pada saat menyelam, matanya mengalami kebutahan. Yang kedua, Dengabu juga sudah puluhan tahun mengidap penyakit kustah. Namun, itu tidak mematahkan semangatnya. Loncar ke TKP. Siap. 86. Coba ngomong dong. Coba ada yang meda. Terima kasih. Beri ucapan terima kasih. Saya sayang kamu. Cinta kamu, coba. Bagaimana? Cinta kamu. Ya, karena itu sama kenyataan cinta kamu. Iya. Banyak-banyak, banyak. Terima kasih, Pak. Jadi, jadi duduk ini begini ceraka. Iya. Maka dipotokan. Iya, dipotokan. Mau di video-video? Tidak marah, ya. Tidak marah, ya. Karena ini, aku kayak ini dosa. Tidak? Tapi ini, tidak. Ini, kayak istri-istri. Anu halal ini, Kang. Oh, iya betul. Jangan ke dalam. Ya. Setelah kita berbincang dengan Deng Abu dan Deng Maida. Saatnya, saya melihat anggota saya yang sedang berjibaku untuk melakukan pembuatan penahan pasir. Tujuannya untuk apa? Pada saat nanti pasang, pasir dan air yang mengantar ke depan, tidak akan kembali lagi pasirnya, sehingga membuat jadi daratan seperti kita melaksanakan reklamasi. yang sedang berjabat. Ya, langsung jalan-jalan. Jalan-jalan toh, pas satu. Terima kasih. Terima kasih. Harapan kami adalah penyum-penyum tersebut memiliki rumah yang aman. Yang kedua, tidak ada lagi gangguan terhadap penyum. Yang ketiga, penyum-penyum tersebut sebagai hewan langkah harus kita kembangkan dan kita jaga supaya bisa menjadi penyuman. Terima kasih.